Seiring perkembangan zaman, semangat sumpah pemuda dimaknai lebih luas. Tetap merawat persatuan dan kesatuan, pemuda pun mengambil peran lebih dalam berbagai bidang. Di antaranya melalui inovasi digital dan teknologi, pemuda berkolaborasi demi kemajuan bangsa. Zaman berubah. Tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pun berganti. Pemuda dan pemudi terus rapatkan barisan, berusaha menghadirkan solusi untuk permasalahan negeri. Potensi budidaya perikanan Indonesia yang belum optimal menggugah sejumlah alumni Universitas Gajah Mada. Fajar Siddiq Abdullah Kelana, Muhammad Adlan Hawari, Fahruddin Harisantoso, Azelia Almasafira, dan Laksita Ali Vazain menciptakan inovasi teknologi di bidang perikanan bernama Banu. Banu merupakan startup teknologi perikanan yang bertujuan agar hasil usaha pembudidayaan ikan bisa maksimal. Sistem teknologi Banu mampu memaksimalkan kualitas oksigen dalam air. Hasilnya, waktu pembudidayaan hingga masa panen menjadi lebih singkat dan meningkatkan produktivitas hingga lebih dari 40%. Kualitas air yang bagus menghasilkan mortalitas ikan yang rendah dan juga ikan akan semakin lahap makan. Secara tidak langsung nanti setelah panen akan terlihat, oh ternyata ikan yang menggunakan Banu itu lebih besar. Sehingga nanti nilai jualnya juga semakin tinggi. Keuntungan yang didapatkan pembudidayaan juga akan meningkat. Cara kerja Banu yakni mengintegrasikan teknologi mikrobubble atau gelembung-gelembung kecil dengan teknologi Internet of Things, IOT, yang dapat dikendalikan melalui aplikasi dalam telepon pintar. Teknologi ini pun hemat energi. Jadi intinya pembudidayaan itu nggak perlu khawatir. Dengan kualitas airnya, gimana sih cara ngeceknya sekarang cukup lewat smartphone mereka bisa ngecek. Oh sekarang kualitas airnya lagi kurang nih atau lagi turun mungkin karena hujan. Nah dan itu mereka nggak usah ke kolam juga karena langsung ada aktuatornya yaitu aeratornya yang bisa menyuplai oksigen dalam air. Inovasi yang dilakukan membuat sejumlah pemilik usaha budidaya ikan di provinsi daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah melirik dan menggunakan Banu dalam usahanya. Tak hanya di kancah nasional, Banu juga mendunia. Pada 2019, proyek Banu berhasil menjuarai kompetisi Cisco Global Problem Solver Challenge, sebuah kompetisi ide bisnis memanfaatkan teknologi yang berdampak sosial. Gemilang prestasi kembali diukir pada 2020 lalu. Banu kembali menjadi juara dunia dalam Tough for Food Challenge program setelah berhasil menyisihkan 5.200 pendaftar dari 175 negara. Pendiri Banu berharap bisa membantu para pelaku usaha budidaya ikan dengan jangkauan yang lebih luas. Kami sendiri sangat berharap untuk bisa bekerjasama dengan pemerintah dalam hal merealisasikan program-program yang sudah rencanakan. Misalnya ada program untuk kolaborasi bersama startup supaya sustainable. Jadi tidak hanya proyek, tapi menjadi kolaborasi yang terus-menerus. Jadi kami juga bisa mendampingi budidaya secara terus-menerus. Kiprah Pemuda dalam inovasi teknologi digital berbentuk startup meningkat di Indonesia. Startup adalah perusahaan rintisan yang mengacu pada layanan atau produk berbasis teknologi. Perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat ke arah digital mendorong tumbuhnya startup di berbagai sektor. Di antaranya sektor kesehatan, pertanian, pendidikan, dan keuangan. Generasi muda berkontribusi pada perkembangan startup di Indonesia. Negara mencatat hingga April 2021 ada lebih dari 2.200 startup di Indonesia. Kiprah anak muda Indonesia di bidang teknologi tak bisa dipandang sebelah mata. Pantang menyerah, mereka terus berkarya. Di usianya yang masih 15 tahun, Syah Rosat Zalfa Nadia, biasa dipanggil Ocah telah melanglang buana dalam berbagai kejuaraan robotik nasional maupun internasional. Ia menciptakan sejumlah inovasi robotika. Di antaranya sokerobot atau robot pemain bola, smart home atau rumah pintar, jemuran pintar, robot mitigasi bencana, dan mesin pencuci tangan otomatis. Terbaru, ia tengah mengembangkan temuannya yang bernama Amanum Kordet, Amanatul Umah Corona Detect. Ocah mengaplikasikan temuan ini di sekolahnya di pondok pesantren Amanatul Umah di Pacat, Mojokerto, Jawa Timur. Temuan ini mampu mendeteksi suhu tubuh, menyemprotkan hand sanitizer, memberi keterangan kapasitas di dalam pesantren, dan informasi kasus COVID-19. Manfaat belajar robotik untuk saya adalah yang pertama, melangsang kita untuk berpikir sistematis dan terstruktur dalam menyelesaikan sebuah masalah. Yang kedua, meningkatkan ketelampilan imajinasi. Yang ketiga, melatih kesabaran dan ketekunan dalam membuat sebuah proyek tertentu. Yang keempat, melatih kerja sama tim dan meningkatkan kepercayaan diri. Menerima dan menghargai pendapat orang lain yang setelah berani menyatakan atau menampilkan ide gratifikasinya. Bagi Ocha, tiada hari tanpa berinovasi. Terus mengasah dan menekuni bidang robotik, ia berhasil menjadi juara di antaranya medali mas kejuaraan Olimpiade Robotika Junior Pemuda Asia tahun 2016, dan kompetisi robot internasional di Korea Selatan pada tahun 2017. Yang paling sering adalah mencari proyek kebaruan. Ini proyek kebaruan. Saya terus belajar, terus membaca, terus mencoba dan terus mencoba, dan juga terus bereksperimen. Pemuda adalah aset bangsa. Diharapkan bisa memanfaatkan teknologi secara positif dengan terus mencetak prestasi. Yang bisa memilah apakah ini teknologi kami akses dengan cepat untuk positif atau juga bisa diakses dengan cepat untuk negatif, itu adalah masing-masing diri itu sendiri. Tantangannya sangat luar biasa bahwa kita harus lebih inovatif, kita harus lebih proaktif untuk mendapatkan informasi-informasi yang benar. Nah, untuk mendapatkan informasi yang benar, tidak membuat gaduh di dalam masyarakat, itulah yang dikatakan Pancasila tadi. Pada momen peringatan Sumpah Pemuda, generasi muda Indonesia menyuarakan bagaimana mereka memaknai semangat Sumpah Pemuda. Memaknai semangat pemuda, kita harus bisa berdikari dulu ya sebagai pemuda. Sekarang ini mungkin perjuangannya lebih ke untuk masalah intelektual, kitanya untuk lebih bisa bersaing dengan orang luar dari segi pendidikan. Kalau saya harus bisa bangun negara Indonesia ini lebih maju lagi sebagai generasi penerus bangsa. Pemuda Indonesia terus berkarya, sekaligus mengambil peran untuk memberdayakan warga. Di antaranya melalui ide bisnis berbasis sosial yang menggerakkan ekonomi warga, serta melestarikan lingkungan. Ketika kita memilih untuk tidak peduli lingkungan, itu sama halnya dengan kita memilih untuk tidak peduli sama hidup kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.